Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Tani, Sahabat Nuansa Tani TV Secara umum, masa hidup tanaman padi membutuhkan waktu 120 hari Dari tanam hingga saat panen Selama masa tersebut, tanaman padi akan melewati beberapa fase Meliputi Pertama, fase pratanam atau persemeyan Merupakan fase yang dimulai saat tebar benih di persemeyan Fase ini tidak berlaku pada sistem penanaman secara tabela atau tabur benih langsung Kedua, fase vegetatif Fase ini mulai dari 0 hingga 55 hari setelah tanam Merupakan fase saat tanaman padi mulai berkecambah melakukan adaptasi lahan Membentuk perakaran, daun, batang, serta anakan secara aktif Hingga mencapai inisiasi primordia atau awal pembentukan malai Terakhir, fase generatif yang terdiri dari dua masa Yaitu masa reproduktif atau primordia bunga Mulai dari 55 hingga 85 hari setelah tanam Fase ini merupakan saat tanaman padi mendiferensiasi sel-sel Membentuk organ-organ reproduktif seperti bunga dan malai Pemanjangan ruas-ruas malai, pembentukan daun bendera hingga pembentukan bulir dan pengisian Pada fase ini, pembentukan daun dan anakan baru menurun drastis Demikian pula ketahanan tanaman mulai menurun Mudah terdampak oleh serangan hama dan penyakit Selanjutnya, masa pemasakan Mulai 85 hingga 100 hari setelah tanam Merupakan fase saat pengisian bulir sudah mulai penuh dan memadat Memasak kuning, memasak penuh, hingga masak mati Dimana bulir sudah padat dan berhenti mengisi Pada masing-masing fase tersebut Membutuhkan perlakuan secara khusus dan spesifik Hingga nantinya padi berkembang dan menghasilkan panen secara optimal Salah satu aspek yang harus benar-benar diperhatikan adalah Pembentukan berdasarkan fase pertumbuhan tanaman padi Di video kali ini, Nuansa Teni TV akan membahas 5 nutrisi yang dapat membantu dan mempercepat proses pengisian bulir Agar bernas sempurna Dari pangkal hingga ujung malai Berikut ulasannya Pertama, gandasilbe Pupuk ini memiliki kandungan pospat sebanyak 20% Yang berfungsi untuk menunjang pembentukan tunas bunga Dan memiliki kandungan kalium sebanyak 30% Lebih tinggi jika dibandingkan dengan gandasilbe Kalium berguna untuk membentuk karbohidrat pada buah Kandungan kalium inilah yang membuat rasa buah menjadi lebih manis Kandungan lainnya berupa magnesium Untuk tambahan energi pembentukan bunga dan buah Sementara kandungan nitrogen Pada gandasilbe hanya 6% Karena fungsi utamanya bukan pembentukan daun Pupuk gandasilbe baik digunakan pada fase generatif Pupuk gandasilbe juga dilengkapi dengan unsur-unsur lain Seperti mangan, boron, tembaga, kobal, seng, serta vitamin-vitamin untuk pertumbuhan tanaman Pupuk gandasilbe digunakan pada fase pertumbuhan generatif tanaman Untuk tanaman pandi, sahabat tani bisa menggunakan pupuk gandasilbe ini mulai umur 55 hari setelah tanam Cara aplikasi pupuk gandasilbe Pupuk ini digunakan dengan cara dilarutkan ke dalam air Kemudian disemprotkan merata ke tanaman Larutkan sekitar 20-30 gram pupuk gandasilbe ke dalam air sebanyak 10 liter Ini berarti jika sahabat tani hanya ingin menggunakan 1 liter air Cukup gunakan sekitar 2-3 gram pupuk saja Semprotkan seminggu sampai 10 hari sekali pada tanaman yang ingin dipupuk Kedua, pupuk MKP Pak Tani MKP Pak Tani merupakan pupuk monopotasium pospat berbentuk kristal yang mudah larut dalam air Sehingga sangat mudah diaplikasikan dengan cara disemprotkan maupun dikocor Dapat diaplikasikan lewat tanah, daun, atau sistem hidroponik Pupuk MKP Pak Tani selain mudah larut dalam air dan mudah diaplikasikan Pupuk ini juga memiliki manfaat untuk merangsang pertumbuhan akar dan pembungaan Serta mencegah kerontokan pada bunga dan buah Pupuk MKP Pak Tani cocok digunakan untuk semua jenis tanaman Mulai dari padi, jagung, semangka, melon, cabai, tomat, mentimun, tanaman hias, palawija, dan tanaman perkebunan serta tanaman hidroponik Aplikasi pupuk MKP Pak Tani dilakukan saat menjelang pembungaan sampai pengisian buah Tiga kali aplikasi dengan interval satu minggu Sementara untuk dosis, sahabat Tani bisa menggunakan 3 hingga 5 gram per liter air Larutan pupuk MKP dengan takaran 2 hingga 4 sendok makan per tengki semprot Atau 0,5 hingga 1 kilogram dalam 200 liter air Ketiga, pupuk Astonis Astonis merupakan pupuk nutrisi pelindung tanaman Pupuk makromajemuk NK yang berasal dari ekstrak lumput laut berwarna kuning kecoklatan dan mudah larut dalam air Pupuk Astonis memiliki komposisi nitrogen sebanyak 4% dan kalsium sebesar 9% Serta memiliki bahan aktif potasium, kalsium, dan boron Keunggulan dari pupuk DGW Astonis yaitu Menyediakan unsur kalium dan boron bagi tanaman Mencegah kerontokan bunga dan buah Meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit dan stres terhadap lingkungan Meningkatkan viabilitas polen dan pembentukan bunga dan biji Warna buah akan mengkilat dan cerah Meningkatkan bobot dan kualitas buah Mempertebal dinding sel tanaman Sementara untuk cara dan dosis aplikasi Sahabat Tani dapat mengaplikasikan DGW Astonis ini dengan cara disemprotkan Dengan melarutkan larutan Astonis sebanyak 0,5 hingga 1 mili per liter air Dan untuk penyiraman juga sama Dengan dosis 0,5 hingga 1 mili per liter air Termasuk juga dengan perlakuan benih Menggunakan dosis 0,5 hingga 1 mili per liter air Keempat, Zat Aktifator Tanaman Ambision Ambision merupakan zat aktifator tanaman produksi Bayer Yang mengandung 3 unsur organik seimbang Asam amino, asam pulpat, dan unsur mikro Untuk membantu aktifasi pertumbuhan tanaman pada tunas baru Pembungaan, pembentukan buah, dan hasil panen Secara cepat memulihkan tanaman dari stres akibat biotik atau abiotik Dan penyerapan nutrisi yang lebih baik Kandungan unsur mikro untuk membantu pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas tanaman secara optimal Sementara untuk dosis dan cara aplikasi Sahabat Tani dapat menggunakan dosis 1 liter per hektare Atau 2 mili per liter air Dengan cara aplikasi dilakukan secara disemprotkan 3 hingga 4 kali aplikasi per musim 1 minggu setelah tanam saat pembentukan anakan, bunting, dan pembungaan Terakhir, pupuk cair KCL Gold Pupuk KCL Gold memiliki kegunaan untuk Mengurangi kerontokan pada bunga dan buah Meningkatkan ukuran pada buah dan umbi Menguatkan tekstur warna, rasa, dan buah Mencegah terjadinya serangan penyakit pada bunga dan buah Mengoptimalkan pertumbuhan akar, batang, serta daun Meningkatkan mutu, dan hasil panen Tentunya, pupuk ini juga dapat membantu proses pengisian bulir Agar lebih bernas dari pangkal hingga ujung malai Sementara untuk cara dan dosis aplikasi Sahabat Tani dapat menggunakan dosis atau konsentrasi sebanyak 2 hingga 4 mili per liter air Aplikasi dilakukan dengan cara disemprotkan pada saat padi bunting Dan pada saat malai keluar serempak Nah, itulah 5 nutrisi yang dapat mempercepat proses pengisian bulir tanaman padi sahabat tani semua Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke rekan-rekan Anda Sebelum video ini berakhir, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nuansa Tani TV Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!